Dan selama ini kita terpenuhi, termasuk rumah-rumah prajurit, program yang ada di kita, beliau tambahkan, termasuk rumah sakit, rumah sakit, di seluruh kodam diperbaiki. Eks KSAD Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengungkapkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan memiliki kinerja yang baik. Ia mengungkapkan hubungannya dengan Prabowo sudah terjalan sejak dulu, tepatnya saat sama-sama bertugas di timur-timur dan di situ Prabowo menjabat sebagai komandan Batalion 328. Dudung mengungkap bahwa saat itu Batalion 328 yang terbaik saat penugasan. Ia membongkar sosok Prabowo yang sangat memperhatikan kesejahteraan prajurit. Lebih lanjut, ia menceritakan pertemuannya dengan Prabowo yang sudah menjadi menhan. Dudung menyebut dampak positif tersebut yakni kemudahan dalam pengadaan alutsista dan pemenuhan rumah prajurit TNI. Menurutnya kebutuhan tersebut sangat diperhatikan Prabowo. Bahkan ia menyebut Sang Menhan sangat memperhatikan kendaraan dinas TNI di mana sepeda motor lama yang telah usang telah diganti dengan yang baru. Hal ini terbukti dengan dibagikannya ribuan motor baru untuk babinsa di setiap daerah-daerah di Indonesia. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Kalau dari perspektif Anda pribadi, bagaimana Anda membaca sosok-sosok ini? Kalau saya lihat dari tiga paslon, nomor satu itu Pak Anies. Betul. Pak Anies itu saya pernah sama-sama pangdam. Saya pangdam, Pak Anies gubernur. Jadi saya tahu lah bagaimana Pak Anies. Pak Prabowo, saya kenal beliau itu Letnan 2. Jadi saya Letnan 2 beliau dan John 328 tugas operasi di Timur-Timur. Dan batalion itu kemudian batalion terbaik pada saat penugasan. Saya tanya ke beberapa perwiranya di sana di 328. Rupanya memang kesejahteraannya luar biasa. Satuan itu. Kemudian banyak peralatan-peralatan yang memang diadakan oleh Pak Prabowo sendiri secara pribadi. Dan termasuk militansinya beliau. Dan bahkan beliau itu kemudian karena keberhasilannya dapat sekian pucuk senjata. Kalau tidak salah beliau mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari mayor ke light call-nya. Saya kagumlah sama beliau. Bahkan kemudian pada saat saya kapten, beliau kolonel. Dan beliau pun mengagendakan beberapa perwira-perwira muda. Dikhususkan bahasa Inggris selama 6 bulan di Jakarta, di Kopassus. Kemudian diberangkatkan ke luar negeri. Untuk mengambil S2. Bahkan lulusan-lulusan SMA TN disekolahkan langsung ke Amerika maupun ke Inggris. Artinya kepedulian untuk meningkatkan sumber daya manusianya itu luar biasa lah kalau menurut saya. Kemudian saya bertemu lagi, saya sudah gubernur beliau menhan. Akademi militer dibangunnya begitu megah sekarang. Artinya beliau berpikir bahwa kita jangan kalah sama West Point. Karena West Point begitu megah, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Kita tunjukkan kepada dunia luar bahwa bangsa kita juga memiliki akademi militer yang hebat. Dan bukan hanya akademi militer saya lihat. AU, AAL itu dibangun sama beliau. Dan semakin terasa pada saat saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan beliau menhan, apapun permintaan-permintaan saya kepada beliau, alusista yang kita inginkan. Jadi yang tadi kita singgung masalah pertahanan, masalah alusista, banyak yang tidak paham. Sebetulnya alusista itu kita sendiri yang mengusulkan. Jadi Kepala Staf Angkatan. Jadi bukan keinginan Pak Prabowo sebetulnya. Jadi keinginan kita sebenarnya. Jadi beliau itu hanya melanjutkan saja. Memesankan dan sebagainya. Terus harus sesuai dengan keinginan kita. Dan selama ini kita terpenuhi. Termasuk rumah-rumah prajurit, program yang ada di kita. Beliau tambahkan. Termasuk rumah sakit, rumah sakit. Di seluruh kodam diperbaiki. Babinsa-babinsa motor-motornya termasuk kaporlap-kaporlap. Yang selama ini prajurit kekurangan. Beliau dipenuhi. Karena beliau itu memang dari dulu saya lihat sangat mencintai kepada prajurit. Beliau paling senang kalau sudah dengan prajurit. Dan beliau itu kalau boleh saya mengatakan kalau dadanya di belah itu merah putihnya itu masih jam 12. Jam 12 itu berkibarnya itu masih semangat. Masih berkobar-kobar. Dan beliau pemberani jagoan. Dan beliau politik luar negerinya juga oke. Karena saya beberapa kali ke luar negeri dengan beliau. Diplomasinya sangat andal. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.